Assalamualaikum, welcome back to my channel, dapur mama ajeng Oke mams, pada kesempatan kali ini mama mau bikin sambal cumi asin ya mams Jadi pertama-tama ini aku rendam dulu cumi asinnya ke dalam air panas ya mams Jadi aku udah rebus dulu gitu Terus cumi asinnya aku taruh air panas Nah ini fungsinya supaya tingkat keasinan cuminya itu berkurang gitu ya mams Jadi biar gak terlalu asin sekali Jadi kadarnya asin itu bisa larut ini sama air panas ini Nah ini didiamin dulu bisa 5-10 menit Sampai ini ya apa yang warna putih-putih asinnya itu hilang Untuk selanjutnya kita akan bikin sambalnya Jadi aku pakai cabai keriting Kemudian ada 5 siung bawang merah dan juga 3 siung bawang putih Nah ini semuanya digoreng aja berbarengan di wajan yang fenomenal ini ya mams ya Jangan lupa ini diusreng-ngosreng Karena kalau masak tuh kalau gak ngosreng-ngosreng tuh rasanya ada yang kurang gitu ya mams ya Nah ini aku usreng-ngosreng terus Setelah mateng ini aku angkat pakai erok-erok Lanjut ditumprak aja dilemper Dan tambahkan sedikit garam Biar ini nguleknya ada ini Agak gampang ya mams ya Gak usah terlalu banyak garam mams Karena nanti cuminya udah asin Jadi sedikit aja Setelah itu ulek-ulek Uleknya gak usah terlalu halus Ulek kasar aja Ini kalau mau ditambahkan tomat juga bisa Tapi aku gak pakai tomat Jadi ini kayak gini aja Nah ulekannya kayak gitu Nah ini untuk selanjutnya Cuminya aku iris-iris Karena ini menurut aku cuminya terlalu besar ya mams ya Kalau mau dicampurkan sambal tuh kurang estetik Jadi ini aku potong-potong kecil-kecil Setelah itu Kita siapkan minyak ke dalam wajan Lalu tumplek aja Cumi yang udah kita iris-iris tadi Ini fungsinya apa Kita goreng dulu cuminya Supaya rasanya tuh bisa agak kenyal-kenyal gitu ya mams Jadi udah mateng cuminya Nah ini gorengnya pakenya sedikit aja minyaknya Jadi diosreng-osreng Tunggu sampai warnanya agak kecoklatan Dan bau harum dari cuminya itu udah keluar Sambil diosreng-osreng terus Setelah itu Setelah warnanya agak kecoklatan gitu Ini kita bisa tumplek sambalnya yang udah kita ulek tadi Langsung campurkan aja ya mams ya Dan diosreng-osreng lagi Nyampur-nyampur lagi Ini biar bumbu pedasnya ini merasuk ke dalam cumi-cumi asin ini Bukan cumi-cumi ya mams ya mams tapi lebih ke cumi Cumi asin Dosreng-osreng terus mams biar ini tercampur merata Tambahkan gula pasir Tambahkan gula pasir Satu sendok setengah Atau sesuai selera ya mams Tambahkan micin Ini kira-kira aja Kira-kira enak Dan kecap manis Aku tuh kalau masak tuh sukanya pedas manis gitu ya mams Jadi Jadi kalau yang percabe-cabean gini tuh Enaknya dikasih kecap Jadi rasanya pedas manis gurih gitu Nah ini lanjut kembali ke sambal cumi asin Ini diosreng-osreng terus aja mams Biar meresep Jangan lupa kasih sedikit air Supaya bumbu-bumbu tadi tuh bisa larut Dan diosreng-osreng lagi Sampai nanti agak aset gitu ya mams Jadi airnya ini udah hilang Dan ini baunya harum sekali Enak sekali Perut langsung keroncongan ini mams Nasi udah manggil-manggil Dan cumi asin Sambalnya udah siap untuk disajikan ya mams Ini udah aku pindah ke dalam lemper Biar lebih menggoda selera Dan ini penampakannya Sambal cumi asin Ala dapur mama ajeng Yuk kita cobain ya mams Aku udah siapkan nasinya Nasi putih yang anget Lalapannya ada timun Sama wortel Lanjut Kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Hmm mantap Oke mams Terima kasih ya Udah menyaksikan channel dapur mama ajeng Yang belum subscribe Tolong bantu klik subscribe ya mams Terima kasih Wassalamualaikum Boom